Halo, Sahabat Purnomo Channel Kali ini saya akan membuat video Tentang bagaimana caranya Membuat kolam terpalu gulas Untuk akwabonik Nah, seperti yang sahabat lihat Di atas ini sudah ada Dua kerangka tolam Kita akan membuat Tiga tolam Satu lagi Saya akan tunjukkan bagaimana caranya Membuat seperti ini Di video kita Yuk, bagaimana cara membuatnya Silahkan simak Video kita berikut ini Nah, sahabat Ini Besi warmesnya Kita potong dua terlebih dahulu Dengan menggunakan Mesin gerinda, sahabat Nah, ini mesin gerindanya Nah, untuk besi warmes ini Untuk membuat tiga buah kolam Itu kita membutuhkan Dua buah besi warmes ini, sahabat Nah, besi warmes ini Panjangnya sekitar Lebih kurang lima meter Nah, ini sahabat Nah, setelah kita membuat tiga buah kolam Nah, setelah kita membuat tiga buah kolam Kita rapikan, sahabat Selanjutnya adalah Ujung besi yang kita potong Kita bengkokkan ke dalam Tujuannya adalah Supaya kolam kita lebih kuat Kita membengkokkan besi ini Supaya kekuatan kolam kita Semakin kuat dan mengikat Terima kasih Nah, sahabat Untuk panjang Untuk panjang Warmes ini sendiri Itu adalah sesuai dengan Kebutuhan kita Kolamnya diameter berapa Dan untuk kolam saya ini, sahabat Kita menggunakan diameter Dua, sahabat Nah, berapa panjang yang Berapa panjang warmes yang kita butuhkan Nah, rumusnya Kita harus hanya ingat Rumus lingkaran, sahabat Di lingkaran itu Rumusnya Adalah 2 PR Nah, 2 PR Berarti kalau diameter 2 Berarti Jarinya ada 1 meter Berarti 2 PR itu adalah 2 x 3,14 Jadi hasilnya Untuk diameter 2 Kita membutuhkan warmes Panjang 6,28 meter Nah, kemudian Karena kita mengikat Itu harus ada Di sini juga Jadi kita buatkan 1 meter 2 itu Membutuhkan besi warmes Dengan panjang 6,5 meter, sahabat Untuk ketinggian Itu sesuai dengan Kondisi kita, sahabat Untuk kolam saya yang di depan Itu Tingginya sekitar 90 cm, sahabat Dan ini Kolam ini Karena saya membuatnya Di Atas rumah Itu dengan Ketinggian, sahabat Sekitar 75 cm, sahabat Sesuai dengan Kondisi kita, sahabat Oke, sahabat Selanjutnya adalah Kita merangkai Masih warmes ini Untuk menjadi Lingkaran kolam kita, sahabat Ayo, sahabat Simak terus Nah, selanjutnya, sahabat Setelah Masih warmesnya Kita Foto Selanjutnya adalah Kita Menyambung Perbis Sumpu-sumpu, sahabat Karena diameter yang Diameter kolam yang kita gunakan Adalah diameter 2 Maka kelilingnya adalah 6,28 Meter Nah, besu warmes ini panjangnya Sekitar 5 meter, sahabat Sebanyak Kita harus menambah Sepanjang Sekitar 1,5 meter lagi, sahabat Kenapa 1,5? Karena kan Untuk minyak bunga ini, sahabat Sekitar 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 6,28 Tapi misinya Sepanjang 6,28 Kita Ikat Ikatan Ikatan ini Harus Diluar, sahabat Karena Jika kita Mengikatnya Sebelah Dalam Terpalnya Bisa Robek Jadi Ikatnya Sebelah Luar Jadi Posisi tegaknya, sahabat Kita letakkan Sebelah Dalam Dan yang Posisi melingkar Sebelah Luar Supaya Lebih kuat, sahabat Nah Selanjutnya, sahabat Kita Menyatukan Besi ini, sahabat Jadi Bisa Deteritakan Sendiri, sahabat Jadi Sahabat Tidak 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 Perlu Kita Bantu Orang Lain Jika Di rumah Sahabat Hanya Sediri Saya Di rumah Saya Sahabat Setelah Seduasa Hanya Saya Sediri Sampungannya, sahabat Ini adalah Satu Kompongi, sahabat Jadi Tiap Sampungan Kita Ikat Dari Dalam Sementara Sahabat Karena Ikat Tidak Dari Luar Apaya Dampal Kita Tidak Kode Melalui Sisi Penyukat Ini, sahabat Kita Sampungan Sementara Dari Sahabat Sementara Setelah Selesai, sahabat selanjutnya kita tegakkan selanjutnya selanjutnya sahabat baru kita ikat dari luar sehingga ikatannya tidak merusak terpal gita sahabat selanjutnya kita kuatkan terpal gita selanjutnya aman untuk terpal gita oke sahabat purnoma channel selanjutnya kita mengecat besi warme atau besi kerangka kolam ikat kita nah kita cat dengan cat minyak sahabat tujuannya apa supaya kolam kita awet dan tak lama supaya tidak berkarat makanya kita gunakan cat dan harus cat minyak sahabat untuk warna boleh gunakan warna apa saja kalau saya gunakan warna yang netral saja sahabat itu warna hitam sekarang se terpaks 제대로 untuk meme tertawa yang sebelum berkata dia WA selamat menikmati subscribe dan tekan loncengnya selamat menikmati 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 kolam kita yang telah diisi dengan pasir dan sudah kita ratakan sahabat nah ini sahabat ini kolamnya tiga buah kolam yang sudah selesai kita isi pasir dan sudah kita ratakan sahabat nah ini sahabat nah jadi ini sahabat ini adalah saluran untuk sirkulasi air jadi posisinya ada pipa di bawah kemudian keluar disini nah selanjutnya ini masing-masing kolam akan kita lapisi dengan karpet talang karpet ini biasa digunakan untuk saluran air di atap rumah sahabat nah ini nah sahabat promo channel jadi kita langkah selanjutnya adalah memasang karpet talang sahabat ini gunanya untuk menahan buban air sahabat jadi buban air tidak langsung ke kolam terpal kita jadi ditahan oleh karpet talang kita sahabat nah ini sahabat karpet talang ini sahabat ini menyesuaikan dengan tingginya kolam kita jadi untuk kolam kita yang di depan itu menggunakan karpet talang dengan ukuran 90 cm sahabat nah kalau yang ini kita gunakan karpet talang dengan ukuran 55 cm nah karena yang di atas kita ini tidak terlalu tinggi sahabat nah ini jadi ini sahabat kita ikatkan di sini sahabat ya nah jadi kita ikatkan di sini nah ini sahabat sebelum lanjut silahkan like subscribe dan tekan loncengnya salinnya kita potong sahabat ya oke nah ini sahabat karena kolam kita ukurannya diameter 2 jadi kita karpet talangnya membutuhkan sekitar 6,5 meter 6,5 meter dikali 3 kolam karena kita membuat ini 3 buah kolam sampai jumpa di sini kita akan selamat menikmati 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 sepanjang awal sahabat ini kita buka, kita gantikan dengan kita kali ini sahabat kita kali, kemudian kasih kita timbul lagi sahabat jadi kenapa kita pasangkan ini sahabat supaya pasir tidak masuk dalam pipa sahabat kita buka kita buka kita buka kita buka nah kemudian ini kita konekkan sahabat nah jadi elbow nya sahabat ini elbow dengan ukuran 2 inch sahabat ini sudah bawaan ketika kita menggoli kolom terpal sahabat ini ini tidak perlu kita blend sahabat sehingga kita ingin dibongkar kita tinggal cabutnya dan harus kita pasangkan dibuat supaya air tidak buka tidak buka tidak buka oke oke nah nah ini sudah kita tinggung kuali sahabat kita tinggung kuali sahabat nah nah kita sudah dipasang sahabat selanjutnya kita pasangkan secara hati-hati sampai sobek sahabat supaya tidak berbilin supaya tidak berbilin jadi kita bisa sampai suara kita setelah 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 Nah jadi sahabat Fungsi karpet halangnya Ketika Kolom kita isi air Jadi Yang menahan Sekanan air bukan hanya Kolom terpal kita sahabat Tapi juga ditahan oleh Karpet halang kita Sehingga Mengurangi Beban sekanan air sahabat Kolom terpal ini Ini Bisa dibeli Di toko-toko terpal Di kota kita masing-masing sahabat Atau bisa juga sahabat Membeli secara online Saya membelinya secara online sahabat Di tempat saya banyak jual Tapi di online harganya lebih murah Jadi sahabat Kita beli di toko online Jadi sahabat Kotoran ikan Dengan sekulasi airnya sahabat Ia akan masuk ke sini sahabat Nah sini Jadi Kotoran ikan masuk ke sini Terus keluar ke bawah sahabat Kemudian kita gunakan filter Air bersihnya kita masuk ke sini sahabat Nah jadi Air selalu berputar Sehingga air Kolom kita Selalu bersih Dan sehat untuk ikan kita sahabat Nah kalau sudah selesai Kita pasang sudi ini sahabat Nah ini biar kuat sahabat Ini kita Ikat dengan tali sahabat Nah Kita menggunakan tali ini sahabat Tali Untuk Mengikat kolom terpal kita Supaya tidak jatuh sahabat Nah itu ini Karena kalau tidak terikat sahabat Ini Ada kemungkinan dia Akan jatuh Ke dalam sahabat Ini kita ikat Selamat menikmati Nah ini sahabat Kolom kita Sudah kita pasangkan Tali pengikatnya sahabat Nah ini Seperti ini sahabat Jadi ini Sudah kita pasangkan Tinggal kita rapikan Tinggal kita rapikan Sikit-sikit sahabat Supaya kelihatannya Lebih bagus Nah ini Ini saluran air keluarnya Nah ini saluran air keluarnya sahabat Untuk ke filter kita Ini saluran air keluarnya Tinggal kita rapikan Ini saluran air keluarnya Tinggal kita rapikan Sahabat Sahabat Kemudian untuk saluran yang didalam sahabat Itu Kita tambahkan pipa Sahabat Kemudian diberikan Dan diberikan tutup Seperti ini Kemudian sahabat Nanti sahabat Yang ini kita lubangi Untuk keluarnya air Kenapa kita berikan ini sahabat Supaya nanti Ikat tidak keluar Di sini sahabat Ini adalah penahannya sahabat Jadi sementara Tidak kita lubangi dulu Jadi supaya Kita menambahkan air Langsung keluar keluar sahabat Karena Kita tambahkan air dulu Supaya Kolam kita steril sahabat Karena Kolam baru ini sahabat Tidak boleh langsung Diberikan Dimasukkan ikan Kita sterilkan dulu Kita masukkan air Dan kita berikan Apas pisang Sementara Kita lubangi dulu Karena kita di luar Belum kita buat Jadi Nah coba Kita di dalam kembali Ini Nanti air masuk dari sini Ini Lopang-lopang Ini yang kita buat Ini Ini Pajaknya Sementara Buka 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 Sementara Sementara Orang dewasa Buka Buka Sementara Buka A � Nah sahabat Aquaponik Ini kolam kita Telah selesai Memasang terpal bulat Nah ini Ini penampakannya Kolam ukuran Diameter 2 Nah ini sahabat Sebanyak 3 buah kolam Nah ini Ini sahabat Nah ini kolam ini sahabat Sudah selesai Atau sudah siap digunakan Untuk Beterna ikan Cuma ini baru sebagai Kolam biasa sahabat Nah Untuk kolam aquaponik Langkah selanjutnya adalah Kita menyiapkan Instalasi filter sahabat Nah dari sini Nah setelah ini Kita akan membuat tutorial Bagaimana caranya Menginstal Instalasi Pembuatan filter sahabat Nah ini sahabat Nah ini sahabat Oke sahabat ya Nah sahabat Pembuatan channel Untuk kolam kita yang di bawah Saluran airnya seperti ini sahabat Nah ini Jadi ketika kita ingin menguras kolam Membuang airnya sahabat Kita tinggal buka seperti ini sahabat Nah ini Jadi air akan Terkuras habis Nah seperti ini Dan untuk kolam kita di atas Sahabat Kita tidak bisa menggunakan seperti ini sahabat Karena Di atas itu sahabat Tempatnya tidak seperti ini Jadi kalau kita buka Air akan melebar kemana-mana sahabat Jadi Untuk kolam kita di atas Kita menggunakan keran Sehingga air terbuang ke Pembuangan sahabat Nah seperti apa yang di atas Yuk kita lihat Nah sahabat Untuk instalasi Saluran air sahabat Saluran Pembuangan Ataupun saluran untuk filter Yang pertama kita harus menyiapkan ini sahabat Ini adalah T Sambungan T Dari dua ke Satu isi sahabat Jadi dua ini sahabat Untuk saluran pembuangan air Sambungan 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 yang satu isi ini adalah Untuk filter sahabat Ini untuk filter ke filter kita Kita pasangkan ke sini sahabat Nah ini Kita pasangkan Nah kemudian sahabat Ini adalah Stock crunchnya sahabat Kalau di bawah tadi sahabat Kita Untuk menguras air Itu langsung kita cabut Kalau di atas Supaya air kita Tidak melimpah Kemana-mana sahabat Ini kita mulai Ini sahabat Nah jadi nanti airnya Masuk ke sini sahabat Nah jadi kita Mungkin stop crunch Supaya Di atas ini sahabat Tetap bersih sahabat Ketika kita ingin Menguras Palang kita sahabat Nanti dia akan langsung jatuh ke Baris Sahabat Jadi tidak jatuh Ke sini sahabat Kenapa ya Kembersihkannya sahabat Nah jadi sahabat Ini Kita kira sepanjang ini sahabat Nah ini Sekitar 10 cm saja Sudah cukup Nah ini Nah dan ini sahabat Ini Tidak perlu Kita lem Kenapa Supaya Ketika Misalnya nanti kita ingin Membongkar ini sahabat Kita tidak perlu Susah payah Untuk membuka Jadi tidak perlu lem Nah ini sahabat Nah ini sahabat Ketika kita ingin Memuras air Kita tinggal buka Nah ini Kita tutup Ini kita buka Nah ini sahabat Nah ini Nah ini sahabat Untuk kolam yang kedua Nah sama seperti tadi sahabat Kolam kedua Pertama kita pasangkan Leter T nya sahabat Nah ini Seperti ini Terus akan lurus sahabat ya Nah Jika di kolam tadi Sahabat Kita menggunakan Elbow Disini kita menggunakan T sahabat Nah ini Ini kita pasangkan Nah seperti ini Sama seperti tadi Oke Sahabat Purnoma Channel Instalasi Kolam kita sudah selesai sahabat Nah seperti ini Ini hasilnya Nah ini sahabat Jadi ketiga kolam kita ini Terhubung sahabat Setika kita Mengisi air Ini langsung Mengisi untuk Tiga kolam Nah seperti ini sahabat Nah ini Kenapa saya buat seperti ini sahabat Jadi sahabat Ketika Kita mau buang air Jadi airnya sahabat Ini tidak Meluber Kemana-mana sahabat Nah ini Nah ini sahabat Jadi Setiap kita ingin Buang air Nah ini Kita tinggal Membuka ini saja sahabat Ini Masuk ke sini Nah dan dibuang ke sini sahabat Nah ini Nah ini Nah ini sahabat Itu sambungannya sahabat Langsung masuk ke dalam Nah sini sahabat Jadi air tidak Meluber kemana-mana Nah ini Nah jadi sahabat Kita mengisi air Menggunakan Air PDAM sahabat Nah ini Nah ini 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 sahabat Nah ini Nah ini Nah ini Nah ini Tinggal dibuka Nah jadi sahabat Kita mengisi air ke sini Ini airnya Langsung mengisi Untuk Tiga kolam sahabat Nah ini Jadi terhubung Nah setelah Airnya terisi semua sahabat Jadi Ini kita kunci sahabat Sehingga Ketika kita masukkan ikan Air ini tidak Bercampur lagi sahabat Karena nanti Kolam ini akan saya isi lele Dan ini sahabat Kolam ini Akan saya isi dengan nila Nah yang ini Nah ini akan saya isi dengan Ikan gurami sahabat Ini Nah ini Nah jadi sahabat Untuk kolam ini Untuk kolam biasa Ini sudah selesai sahabat Sudah bisa Kita isikan Nah Karena ini kolamnya kolam baru sahabat Jadi Harus kita sterilkan dulu sahabat Nah ini Jadi ini Air ini Kita biarkan dulu sahabat Nah nanti ini akan kita isi Dengan ikan nila sahabat Nah Jadi air ini kita diamkan dulu sahabat Sampai Terpel kita ini Sudah netral sahabat Kalau di bawah Kalau di bawah sahabat Sebelumnya Itu saya memberikan Kulit nenas Dan batang pisang Untuk menetralkan kimia Yang ada di kolam terpel kita ini sahabat Nah ini Karena kolam kita ini sahabat Sudah seminggu Disinari oleh matahari Mudah-mudahan ini sudah Kumannya Jizat kimianya sudah mati Sudah disiram air hujan juga sahabat Dan ini sahabat kita biarkan Agak sekitar seminggu sahabat Sampai nanti Ada jentik-jentik nyamuk Untuk sumber makanan Bibik ikan kita sahabat Nah ini Jadi sahabat Untuk kolam biasa Ini sudah selesai sahabat Jadi Instalasinya tidak perlu Ditambah lagi Cukup sampai sini saja sahabat Nah Karena kolam kita ini Untuk Akuaponik Nah jadi ini sahabat Disini Nah ini adalah Untuk instalasi aquaponik Nah Jadi sahabat Disini Akan saya buat Apa Ini sahabat Itu untuk filter Kita akan membuat filter Seperti kolam kita yang di bawah Kolam bulat kita yang di bawah Oke sahabat Sementara Itu dulu infonya sahabat Jadi ini kolam kita sahabat Sudah terisi air Dan tinggal kita Instalasi filter sahabat Sebelum instalasi filter Kita juga sudah bisa ini sahabat Untuk memasukkan bibit Setelah air kita ini netral Jadi sahabat Air ini Apalagi ini air PDAM Itu tidak boleh langsung Kita masukkan ikan sahabat Karena pH nya Itu harus 7 minimal sahabat Supaya airnya itu layak dan sehat Untuk ikan kita Oke sahabat Salam sukses Salam aquaponik Halo sahabat Purnomo Aquaponik Channel Kali ini Kita akan melanjutkan Cara membuat kolam terpal Aquaponik Nah sahabat Untuk pembuatan kolam ikan Sudah selesai sahabat Nah seperti ini Di dalam ini sahabat Sudah ada ikan gurami sahabat Ini ikan gurami Ini yang kita pindahkan Dari kolam beton kita yang di bawah sahabat Jadi untuk pembuatan kolam Biasa sudah selesai Cukup sampai sini saja sahabat Untuk membuat kolam aquaponik Bagian terpentingnya adalah Kita membuat filter sahabat Kali ini Saya akan membuat tutorial Bagaimana caranya Membuat filter air Kolam Ikan aquaponik sahabat Nah Oke sahabat Silahkan simak video kita Tentang pembuatan Filter aquaponik Di kolam ini sahabat Seperti sahabat lihat Ini adalah ikan gurami Nah karena tadi malam Hujan turun lebat sahabat Jadi hari ini Kita tidak memberikan pelet sahabat Kita cukup memberikan sayur saya sahabat Nah Berupa tanggung seperti ini Nah ini sahabat Oke Jadi sahabat Silahkan simak video kita selanjutnya Nah untuk ikan gurami Kolam kita ini sahabat Ini kita pindahkan Dari kolam kita di bawah sahabat Nah ini Nah itu Kolam kita di bawah sahabat Kolam semen Kolam beton Aquaponik kita sahabat Nah ini kita pindahkan ke atas Nah sini sahabat Nah Jadi kita pindahkannya Beserta airnya sekaligus sahabat Supaya ikannya tidak perlu Menyesuaikan dengan air yang baru Kita pindahkan Beserta airnya sekaligus Dari kolam bawah sahabat Jadi ini kita pindahkan airnya Menggunakan pompa Senio sahabat Nah jadi sahabat Kolam ini yang akan Kita buatkan filter sahabat Nah Saluran filternya sudah kita buat sahabat Ini sahabat Nah Kemudian Ini Ember filternya Ada Tiga buah sahabat Yang ini Untuk filter Mekanisnya sahabat Yang ini Untuk filter Biologisnya Nah dan ini tempat penampungan air bersih Kemudian Dialirkan ke kolam Ke bali sahabat Sementara kita buat filter dulu sahabat Untuk aquaponiknya Nanti menyusul sahabat Ini kolam kedua Dan kolam ketiga sahabat Jadi sementara Untuk pelindungnya Kita tutup seperti ini dulu sahabat Sampai nanti kita buat Atap Menggunakan Plastik UV Nah karena kita menanam Tentu harus mendapat Pencahayaan matahari yang cukup Jadi kita nanti Menggunakan Plastik UV Nah Sahabat Dalam membuat filter Kolam ikan Aquaponik ini sahabat Itu kita Menyiapkan Tiga buah Ember seperti ini sahabat Nah Ember ini Dengan ukuran Ini Delapan puluh liter Sahabat Delapan puluh liter Sebanyak Tiga buah Jadi yang pertama Ini Kita gunakan Untuk filter Mekanis Yang kedua Untuk filter Biologisnya Dan yang ketiga Untuk penampungan Air bersih Nah sahabat Kita Pernahatan yang kita Siapkan berikutnya Adalah Bor listrik Sahabat Nah dengan mata bor Ini kita menggunakan Hole saw Ini dengan Ukuran 32 mm Untuk Membuat Lubang Ini sahabat Itu dengan Ukuran Satu inci Jadi kita Untuk Pimpanya sahabat Kita Menggunakan Pimpah Satu inci Kemudian Meterat Untuk mengukur Tingginya Jadi sahabat Kita Membuat Untuk saluran air Masuknya Sahabat Itu dengan Ketinggian Kitar 25 Sampai 30 cm Sahabat Kita menyesuaikan Jangan terlalu rendah Sahabat Dan juga Jangan terlalu tinggi Kita Dengan ukuran 28 cm Sahabat Kalau kolom Di bawah Kita itu Tingginya 25 cm Ini kita Menyesuaikan Ini sahabat Ini Kita mendapatkan Ukuran 28 cm Kemudian Bahannya Sahabat Kita menggunakan Soket Pasang Soket Terat 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 Nah Yang Ini Sahabat Ini Kita gunakan Di luar Kemudian Untuk Sealnya Sahabat Kita bisa Menggunakan Ban bekas Sahabat Ban bekas Nanti kita ukur Dengan ukuran Sebesar Ukuran Soket Kita Sahabat Nah Yang perlu Kita siapkan Sahabat Spidol Ini gunanya Untuk Menentukan Menentukan Letak Saluran Air Sahabat Kita Dimana Kita Mau Menguburnya Kita Menggunakan Spidol Ini Sahabat Kemudian Sahabat Kita Menyiapkan Lem pipa Nah Lem pipa Sahabat Ini gunanya Untuk Melekatkan Nanti Seal Sahabat Dengan Soket Ini Sementara Untuk Saluran Pipanya Sahabat Nah Yang Ini Kita Tidak Menggunakan Lem Jadi Tidak Perlu Kita Menggunakan Lem Sehingga Jika Kita Bongkar Sahabat Kita Tinggal Buka Saja Sahabat Jika Tidak Dilep Jika Bisa Dibongkar Ulang Yang Penting Sahabat Airnya Jangan Sampai Bocor Jadi Sahabat Langkah Berikutnya Kita Mengumpur Sahabat Kita Melubangi Untuk Saluran Air Keluar Jadi Saluran Air Keluarnya Lebih Tinggi Sahabat Kebalikan Saluran Air Masuk Ini Dengan Ukuran Sahabat 40 Sentimeter Tinggi Ember Sampai Setinggi 60 Sentimeter 20 20 cm Di bawah Kebuka Ember Nah Untuk Ember Kedua Sahabat Saluran Air Masuknya Itu Lebih Rendah Sahabat Sahabat Nah Dengan Ketinggian 5 cm Sahabat Dan Untuk Ketinggian Air Yang Air Keluar Digi Filter Kedua Sahabat Nah Itu Dengan Ketinggian 35 cm Ini Air Keluar Ini Ember Yang Ketiga Sahabat Ember Ketiga Ini Sama Dengan Untuk Ember Filter Yang Kedua Itu Kita Kurang 5 cm Dari Dasar Sahabat Nah Sahabat Sudah Kita Bor Itu Pinggirnya Sahabat Itu Kita Rapikan Sahabat Supaya Nanti Tiga Soket Kita Masukkan Sahabat Ini Sahabat Soket Kita Masukkan Nah Jadi Tidak Menimbulkan Kepocoran Sahabat Nah Kita Seperti Ini Sahabat Ini Di Dalam Sahabat Nah Di Dalam Nah Dan Ini Nanti Sahabat Ini Akan Kita Menggunakan Sil Dari Ban Dalam Sahabat Langkah Berikutnya Sahabat Kita Membuat Sil Sil Kita Menggunakan Ban Dalam Buka Sahabat Nah Caranya Kita Mengukur Soketnya Sahabat Untuk Batas Luarnya Sahabat Kita Menggunakan Ini Sahabat Soket Rad Dalam Nah Untuk Batas Dalamnya Kita Menggunakan Soket Rad Ini Sahabat Kemudian Kita Potong Menggunakan Gunting Bagian Bagian Luar Juga Jangan Lupa Kita Lubangi Seperti ini Sahabat Nah Untuk Satu Ini Sahabat Pasang Soket Drag Ini Kita Membutuhkan Dua Sahabat Untuk Menggunakan Sahabat Ini Kita Lem Sahabat Ini Sahabat Ini Letaknya Dari Dalam Di Luar Sahabat Kemudian Drag Kita Pasangkan Insya Kalau Dia Tidak Akan Bocor Ini Untuk Air Kuarnya Juga Sama Sahabat Kita Buat Kembali Nah Ini Pasangannya Sahabat Untuk Kembali Set Ritur Panjaya Terima Saya Emang Sampai Sampai As Sahabat Dalam sahabat akobonik selanjutnya kita membuat saluran air masuk sahabat kita menggunakan T ini gunanya untuk filter mekanis supaya airnya berputar kita menambahkan koperan seperti ini sahabat kemudian pipa nah panjangnya kita menggunakan pipa ini sahabat dengan cara kita mengukur ini lebarnya 40 cm jadi kita menggunakan separuhnya sahabat 20 cm sahabat jadi kita memotong pipa sepanjang 20 cm sahabat oke sahabat ya nah untuk supaya berputar sahabat kita menambahkan pipa sini sahabat nah itu panjangnya separuh ini sahabat berarti kalau ininya 20 cm nah ininya cukup 10 cm saja sahabat kita ukur 10 cm nah ini sahabat sudah cukup nah sebanyak dua buah sahabat untuk kiri dan kanannya nah ini nah ini sahabat sudah cukup ya Nah ini sahabat sudah cukup ya nah oke sahabat jadi panjangnya Sahabat 20 cm nah oke sahabat jadi panjangnya sahabat 20 cm Hai itu dari sampai dari sini sahabat nah ini 20 cm sampai di tengah sahabat ini kita potong lagi sahabat Oke jadi sahabat 20 cm ini sahabat ini adalah jarak dari Nah kita membuatnya sahabat itu dengan berlawanan arah sahabat Nah ini jadi ini air berputar searah jarum jam sahabat Oke jadi nanti air masuk dia akan berputar searah jarum jam Ini sahabat sahabat lihat Nah seperti ini sahabat Nah jadi sahabat seketika air masuk dia akan berputar sahabat Berputar terus searah jarum jam Nah sudah sahabat yang ini kita konekkan supaya kita bisa ngepaskannya sahabat Nah oke sahabat jadi nah jadi ini sahabat filter ini selanjutnya kita konekkan ke filter kedua sahabat Untuk filter kedua sahabat panjangnya sahabat ini kita sesuaikan dengan letak filter kita Nah jadi ini tidak bagus sahabat sahabat bisa menyesuaikan dengan jarak antara filter satu ke filter lain Bisa agak berjauhan ataupun berdekatan Sesuai dengan tempat Ini dengan ukuran 70 cm sahabat Kita potong sahabat sepanjang 70 cm Nah oke sudah 70 cm kemudian sahabat kita sambungkan dengan elbow sahabat Nah seperti ini Ini juga dengan elbow sahabat Nah untuk hubungannya sahabat tidak perlu terlalu panjang Nah seperti ini Nah dengan ukuran 5 cm cukup sahabat Nah oke sahabat Kemudian untuk filter dari filter biologis ke penampungan air bersih atau thumb tank Kita juga menggunakan pipa sepanjang 70 cm Nah ini sambung juga 5 cm Untuk pipa yang ke air bersih sahabat kita menggunakan pipa sepanjang 10 cm Supaya dia sejajar sahabat Nah kalau 5 cm itu dia tidak sejajar Kemudian sahabat untuk air keluar Untuk air keluar sahabat Air keluar dari filter mekanis ke filter biologis Kita menggunakan pipa 1 cm Kita menggunakan pipa 1 cm Dengan ukuran 15 cm Kemudian diberikan elbow 1 cm sahabat Nah seperti ini penampakannya sahabat Ini untuk filter biologis Untuk filter mekanis Nah ini sudah selesai Nah ini untuk filter biologis Nah untuk filter biologis ini sahabat Di bawahnya kita tambahkan sahabat Ini adalah air masuk Ini adalah air masuk Dari filter mekanis ke filter biologis Kemudian Setelah dia disaring Air bersihnya akan naik ke atas sahabat Nah ini Ini air keluarnya Kemudian masuk ke Kemudian masuk ke sini sahabat Nah ini Sebagai Bahan filternya sahabat Kita menggunakan Paranet sahabat Ini ukurannya 2 meter Kita beli 2 meter sahabat Ini lebarnya sekitar 3 meter Nah ini Kalau disini sahabat Nah sebagai pemberat sahabat Kita menggunakan Batu bata Sebanyak 2 buah saja sudah cukup sahabat Oke sahabat Sudah selesai Pembuatan Filter kolam aquaponik sahabat Nah sekarang Kita lihat Lebih jelas sahabat Nah ini sahabat Nah Filternya Seperti ini Prosesnya Air masuk ke sini Kemudian di filter dari sini Nah setelah bersih Masuk ke dalam sini sahabat Dari sini kita pompa ke Kolam kembali Jadi airnya berputar sahabat Oke sahabat Sekarang Langsung Kita tes Nah disini Kontrolnya sahabat Sini kita buka Nah ini Ini sahabat Nah jadi seperti ini sahabat Air masuk Itu kalian sahabat lihat Air kotor yang di bawah Masuk sini sahabat Nah jadi nanti sahabat Air ini yang kotorannya Dia akan mengendap ke bawah Yang ini yang kita bersihkan Sekali seminggu sahabat Jadi kotoran beratnya turun ke bawah Kotoran yang agak ringan Kotoran yang agak ringan Kotoran yang agak ringan sahabat Baru dia akan masuk ke Filter kedua Nih Silah sahabat lihat Kotorannya sahabat Nah ini Kotorannya banyak sekali Nah jadi airnya berputar sahabat Nah jadi kalau kita buat sistem seperti ini Airnya akan berputar Kotoran berat Kotoran beratnya sahabat Akan turun ke bawah Nah jadi yang Pindah ke filter berikutnya adalah Kotoran yang lebih kecil sahabat Airnya sudah masuk sini sahabat Berpindah ke filter kedua Nah ini Nah sahabat saya lihat sahabat Ini airnya lumayan kotor Kemudian disaring disini sahabat Nah kita lihat perbandingan sahabat Nah ini air yang di Bak filter Nah kotorannya sudah tidak ada sahabat Ini airnya sudah hampir sama tinggi Dengan air kolam Dan ini adalah batas ketinggian air di kolam kita sahabat Jadi ketika misalnya air hujan Dia akan melimpah sampai setinggi ini sahabat Jadi kolam kita tidak akan melimpah Yang melimpah adalah air yang di filter Nah seperti ini sahabat Jadi ini air kotor masuk sini sahabat Dia berputar Nah dengan putaran air ini sahabat akan menyebabkan kotoran tadi menumpuk di bawah sahabat Nah kotoran tetap masuk Tapi ini adalah yang halus halus Yang ringan yang masuk ke filter kedua Sehingga filter kedua bekerja tidak terlalu berat sahabat Nah sini adalah air yang sudah relatif bersih sahabat Nah ini yang akan kita masukkan lagi ke kolam sahabat Nah nanti sahabat Seketika kita sudah membuat akuaponiknya Untuk menanam sahabat Nah air ini sudah penuh dengan nutrisi sahabat Nah nutrisinya adalah dari Olahan filter biologis ini sahabat Nah disini Bakteri nitritnya akan Memproses Ammonia ini sahabat Ammonia mayoritas besarnya akan tertumpuk disini Nah sebagian besar kesini akan diolah oleh Bakteri nitrosomonas Akan merubah nitrat menjadi nitrit sahabat Sehingga sangat sehat dan berguna untuk tanaman ataupun ikan piliharnyata sahabat Nah seperti ini Ini akan kita alirkan lagi sahabat Nah ini pumpanya sahabat Nah seperti ini Nah ini sahabat Jadi seperti inilah putaran airnya sahabat Nah ini Nah ini masih berupa sistem sirkulasi sahabat Sirkulasi Belum ada Tanaman akuaponik ya sahabat Nah jadi sahabat Sudah selesai Pembuatan Kolam ikan Akuaponik Dimana kolam ikan akuaponik itu Filter ini adalah salah satu komponen utamanya sahabat Nah jika tidak ada filter Maka tanaman akuaponiknya belum sempurna sahabat Oke Sahabat akuaponik Demikian tadi tutorial bagaimana caranya Membuat filter untuk kolam ikan akuaponik Pada kolam serpang bulat sahabat Nah mudah-mudahan tutorial ini berguna untuk sahabat Supaya bisa diapayasikan Di tempat sahabat masing-masing Nah ini airnya sahabat Nah ini airnya sudah keluar Airnya sudah bersih sahabat Nah jadi yang awal kolamnya Ini kolamnya sudah lebih selinggu sahabat Sudah mulai kotor Kemudahan dengan filter ini sahabat Airnya akan semakin bersih dan sehat ikan kita Ini isinya adalah ikan gurami sahabat Demikian tutorial kita Semoga berguna untuk sahabat Silahkan ditiru sahabat Jika sahabat suka dengan video ini Silahkan di like, di komen dan di share Dan jangan lupa di subscribe sahabat Oke sahabat Sekian sahabat Salam Aku Apone Selamat menikmati